Sebuah video di media sosial menunjukkan adanya dugaan pungutan liar, pungli, yang disebut dilakukan petugas parkir di Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Video itu diunggah akun Instagram, at Viral DKI, Sabtu, tanggal 18 September 2021. Dinarasikan, seseorang pengunjung ingin keluar pasar menggunakan mobil. Namun, dia diminta membayar Rp31.000 tanpa struk parkir. Korban lalu menanyakan struk parkir kepada petugas parkir itu. Kepala Pasar Induk Ramadjati, Agus Lamun, menanggapi dugaan pungli itu. Agus mengatakan, parkir kendaraan di Pasar Induk Ramadjati dikelola pihak ketiga. Karena itu, Agus akan mencari informasi dulu soal dugaan pungli itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.